Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara Dalam media pembelajaran dan juga hiburan Pada video kali ini kita akan belajar Soal penilaian tengah semester matematika Kelas 4 semester 2 Tahun ajaran 2021-2022 Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama Tiki Dot Bangun datar berikut yang semua sisinya sama panjang adalah titik-titik Bangun datar yang semua sisinya sama panjang adalah segitiga sama sisi Nomor 2 Gambar di atas mempunyai sumbu simetris yaitu titik-titik Per segi panjang itu mempunyai sumbu simetris sebanyak berapa? Nah 1 2 Jadi jelas jawabannya adalah B Terlanjut ke soal nomor 3 Gambar di atas terdiri dari bangun titik-titik Yang itu jelas ada persegi dan juga segitiga Jadi jawabannya adalah persegi dan segitiga Segitiga sama kaki mempunyai sumbu simetris sebanyak titik-titik Yaitu hanya satu sumbu simetris Nomor 5 Untuk menentukan luas bangun di atas adalah titik-titik Nah berarti luas persegi ditambah dengan luas persegi panjang Berarti jawabannya adalah menjumlahkan luas persegi dengan luas persegi panjang Nomor 6 Perhatikan gambar berikut Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik Nah untuk mencari C Itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat Jelas jawabannya adalah C Nomor 7 Hitunglah nilai X pada gambar berikut ini X itu adalah sisi miring Sisi miring berarti rumusnya adalah akar dari 3 Ditambah 4 kuadrat 3 kali 3 9 ditambah 4 kali 4 16 9 ditambah 16 Hasilnya adalah 25 Sehingga X nya akar dari 25 yaitu 5 Jadi jelas jawabannya adalah A Kita simak soal selanjutnya Nomor 8 Tinggi segitiga di atas adalah titik-titik Nah ini tinggi segitiga Dengan sisi miringnya 10 Nah alasnya adalah berarti kan 18 dibagi 2 Disini 8 Disini 8 Untuk mencari T berarti adalah T sama dengan akar dari 10 kuadrat Dikurangi 8 kuadrat T sama dengan 10 dikali 10 100 dikurangi 8 kali 8 64 100 dikurangi 64 Hasilnya adalah 36 Sehingga akar dari 36 adalah 6 Jelas jawabannya adalah B Sebuah persegi panjang Sisinya adalah 24 cm Maka luas persegi adalah Berarti Luas persegi sisi kali sisi Yaitu 24 dikali 4 4 kali 4 16 Simpen 1 2 dikali 4 8 Tambah 1 9 4 dikali 2 8 2 dikali 2 4 Kita jumlahkan 6 9 Tambah 8 Hasilnya adalah 17 Simpen 1 1 ditambah 45 Jadi jelas Jawabannya adalah 576 D Kita lanjut ke soal nomor 10 Diketahui persegi panjang Luas persegi panjang 192 Dan panjang sisinya adalah 16 Maka lebar persegi panjangnya adalah Titik Titik Untuk mencari lebar berarti luas persegi panjang Dibagi panjang Nah luasnya adalah 109 Berapa tadi? 192 Dibagi 16 Berarti kita perogapit 192 dibagi 16 19 dibagi 16 Yang mendekati 1 1 dikali 16 16 Kita kurangkan 9 kurangi 6 3 Ininya 2 32 dibagi 16 Hasilnya adalah 2 Berarti jawabannya adalah T 12 cm Lebarnya sama dengan 12 cm Nomor 11 Sebuah segitiga panjang alasnya 24 dan tingginya 9 cm Luas segitiganya adalah titik-titik Berarti Berarti Luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi Sama dengan setengah dikali alasnya adalah 24 dikali tingginya adalah 9 Sama dengan coret-coret 12 24 dibagi 2 hasilnya 12 1 kali 12 12 dikali 9 Itu sama dengan 9 kali 28 Simpan 1 1 dikali 99 Ditambah 1 10 Hasilnya adalah 108 cm persegi Nomor 2 Sebuah persegi luasnya 324 Maka panjang sisinya adalah titik-titik Luasnya sama dengan 324 Yang ditanyakan adalah sisi Sisi itu rumusnya adalah akar dari luas Sehingga sisi Sama dengan akar dari 324 Perhatikan caranya Ini kita bagi 2 Nah berarti 3 itu berapa kali berapa Yang hasilnya mendekati 3 Jelas 1 dikali 1 sama dengan 1 Kita kurangkan 3 dikurangi 1 2 24 Kita tulis ke bawah Nah berarti ini 1 Ditambah 1 Sama dengan 2 Dikali berapa Yang hasilnya Sama dengan 224 Perhatikan Di sini Ujungnya adalah 4 Nah 4 itu berapa kali berapa Yang ujungnya 4 Yaitu 8 8 kali 8 64 Berarti hasilnya adalah 1 dan 8 Sama dengan 18 Jelas jawabannya adalah C Soal nomor 13 Keliling persegi panjang Dengan panjang 32 Dan lebarnya adalah 18 Keliling persegi panjang Rumusnya adalah Sama dengan 2 Dikali panjang Ditambah Lebar 2 Dikali panjangnya Adalah 32 Ditambah 18 Hasilnya 2 Dikali 32 Ditambah 18 50 2 Dikali 50 Sama dengan 100 Jawabannya Adalah D Soal selanjutnya Nomor 14 Keliling bangun di atas Adalah Titik Titik Berarti Kelilingnya adalah 20 Ditambah Sama 16 Ditambah 16 Ditambah 16 Ditambah 16 Lagi 16 Ditambah 20 24 Berarti Berarti 20 Berarti 20 Ditambah 20 Adalah 40 Ditambah 16 1 2 3 4 1 2 3 4 16 Dikali 4 4 4 24 Simpen 2 1 Dikali 4 4 Tambah 2 4 5 6 64 40 Ditambah 64 Hasilnya Adalah Sama Dengan 104 Jadi Jelas Jawabannya Adalah B Soal Nomor 15 Hitunglah Luas Bangun Ruang Berikut Nah Berarti Ininya Karena Semuanya Bentuknya Sama Berarti Ini Adalah Persegi Luas Persegi Rumusnya Adalah Sisi Dikali Sisi Sisinya Adalah 36 Pangkat 2 Ditambah Luas Segitiganya Adalah Setengah Dikali Alas Dikali Tingginya Sama Yang Ini Yaitu 36 36 Dikali 36 Dikali 6 Kali 6 36 Simpan 3 3 Kali 6 18 Tambah 3 18 19 20 21 6 6 Kali 3 18 3 Kali 39 Tambah 1 10 6 9 2 1 Hasilnya Adalah 1296 1296 1296 1296 Ditambah 15 Dibagi 2 Tidak Berarti 15 Dibagi 2 Itu adalah 7,5 7,5 Dikali 36 5 5 Dikali 6 30 7 Dikali 6 42 42 Tambah 3 45 5 Dikali 3 15 Simpan 1 7 Dikali 3 21 Tambah 1 22 0 0 4 K Tambah 1 5 Tambah 27 Ini 2 Berarti Hasilnya Adalah 2 700 1296 Ditambah 2 700 6 9 9 3 3 9 9 6 Tidak Tidak Ada Jawabannya Nomor 16 Garis Di atas Adalah Garis Yang Sejajar Nomor Nomor 17 Berarti Ini adalah Garis Yang Saling Berpotongan Jawabannya Adalah C Nomor Nomor Garis lurus Berpotongan Berikut Adalah Kecuali Yang bukan Berarti A dan C A dan C Kita Lihat Garis A dan C Ini adalah Berpotongan Berpotongan Disini Kemudian B dan C B dan C Nah Ini adalah Tidak Berpotongan Berarti Kita simpan Terlebih dahulu Yang C Berarti C dan D Nah C nya itu Ada Disini D nya itu Ada Disini Yang Gak Ketemu Ketemu Juga Kemudian Yang Selanjutnya Adalah B dan D B Disini D Disini Nah Ini juga Termasuk Berpotongan Kecuali Yaitu B dan C B nya Disini C nya Disini Nah Ini Tuga Termasuk Berpotongan Kita Hapus A dan C A Disini Dan C Disini Betul B dan C Berarti B nya Disini C nya Disini Tidak Mungkin C dan D Berarti C nya Disini D nya Disini Juga Tidak Mungkin B dan D Berarti B nya Disini D nya Ada Disini Nah Berarti Itu Adalah Yang Termasuk B dan C Mana B dan C B Dan C Itu Salah Jauh C C dan D Berarti C nya Mana C Dan D Juga Jauh B Dan D Coba Lihat B Dan D Juga Juga Berpotongan Jawabannya Ada B Dan Juga Ada Yang D Lanjut Ke soal Nomor 19 Perhatikan Gambar Berikut Ini Berikut Garis Yang Berpotongan Adalah Titik Titik Garis A B Dan CD Oh Bukan E F GH E F GH AB Dan CD AB Dan CD Bukan E F Dan GH E F Dan GH Juga Bukan AD Dan F G AD Dan F G Salah Juga BC Dan DC BC Dan DC Nah Ini Baru Betul Juga AB AB CD AB Dan CD Kan E F Dan GH E F Dan GH Yang Terakhir Nomor 19 Dan 20 Pernyataan berikut yang benar kecuali titik-titik Sudut A sama dengan sudut C Sudut A sama dengan sudut C Bisa jadi Sudut B sama dengan sudut D B sama dengan D Kemudian A ditambah B A ditambah B Sudut A ditambah B Sudut A ditambah A Sudut A ditambah sudut C Itu namanya adalah guru ilangan Jadi disini adalah yang C A dan B A dan B B nya mana BD B B D A C Pernyataan berikut yang benar-benar kecuali Berarti sudut A ditambah sudut C Soal Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempunan Jangan lupa Lupa Tidak Tidak Tidak